Yeay smart viewers, welcome back to Movie Freak with me Adam Pratama dan masih ngomongin soal film-film dan film. Film kedua yang kita bahas di malam hari ini, wah ini gue udah tungguin lama cuy. Yang terakhir nih, ih tahun berapa yang terakhirnya gue pastinya belum masuk kuliah lah pokoknya. Dan punya back sound atau songnya itu memorable banget. Ini film yang sangat ditunggu-tunggu, the first blockbuster of the decade. Karena kan kita udah dikade baru dong, 2020-an ya. Yaitu adalah filmnya Bad Boys for Life. Yeay ini, wah gile Will Smith, Martin Lawrence, they are back as the body cop detective. Gue suka banget nonton film pertama dan kedua, mostly karena chemistry-nya ya. Dan apakah di film ketiganya kali ini chemistry tersebut bisa terselesaikan kembali, bisa jadi sesuatu yang wah lagi. Nah kita patut tungguin nih, selain juga ceritanya seperti apa. Dan kalau ngomongin soal aspek naratifnya, wah Bad Boys ternyata mereka bisa escape dari kutukan sequel. Kata tuh, bisa kabur dari kutukan sequel. Kenapa? Karena mereka walaupun film Hollywood blockbuster dengan budget yang tinggi. Tapi bisa apa ya, bisa tahu diri gitu. Maksudnya tahu diri itu apa dan kenapa tahu diri? Karena mereka udah ngeliat aktor-aktor gue udah gak seprima dulu lagi nih. Udah gak segarang dulu lagi nih. Lo liat aja Martin Lawrence disini cuy, gendut. Dulu mana ada disini dia gendut. Dia tuh dulu kurus gitu loh. Jadi udah beda gitu. Kalau misalkan dipaksain actingnya Jorjoran ya kelar hidupnya. Kelar juga filmnya gitu ya maksa. Makanya mereka bisa membuat sebuah cerita di mana cerita tersebut bisa bikin penontonnya itu tertarik dengan formula-formula yang ada di Bad Boys. Tapi juga di sisi lain bisa melanjutkan Bad Boys ke arah selanjutnya tanpa maksa. Gitu. Gimana caranya? Gampang. Mereka kan udah tua nih istilahnya ya. Yaudah masukin aja cerita-cerita yang seputar kisaran orang-orang yang umurnya 45 tahun ke atas gitu. Contohnya ini gue agak-agak ini ya nyinggung teori sedikit ya. Jadi kalau gue di kelas tuh pernah belajar ada namanya teori Erickson. Jadi kalau misalkan teori itu mengatakan bahwa orang yang ada di kisaran umur 45-50. Mereka kan udah melewati pencapaian hidup kedua. Nah disini apa yang mereka cari tuh lebih ke seberapa besar sih peran gue terhadap dunia ini. Nah itu bisa dikaitkan dengan keluarga. Terus juga dengan masa depannya. Dan untuk keluarga, poin keluarga ini dapat banget dari karakternya Martin Lawrence. Dan sedikit banyak dia akan memengaruhi karakternya Will Smith ini. Itu. Jadi semuanya saling berkaitan. Dan itu membuat filmnya lebih grounded, lebih relate sama penonton. Dan lebih diterima juga sama penonton. Itu ya smart viewers yang gue suka dari film ini. Terus juga kalau ngomongin soal filmnya. Nah narasinya kan udah oke. Nah gimana caranya narasi yang udah oke itu dibangun kemudian di mix and match sama konflik yang ada. Konflik yang ada disini juga pastinya menyangkut keluarga karena mereka kan gak mau denial. Dan dibutuhkan seorang atau sesosok villain yang kita bisa care gitu. Kenapa si villain ini jahat? Kenapa si villain ini gak suka banget sama karakternya Will Smith gitu kan? Memang ini sesuatu yang urusannya personal. Tapi kalau misalkan sesuatu yang personal itu ditampilkan secara baik, secara dalam dan relate. Ya kita sebagai yang nonton juga fine-fine aja dan terbukti film ini sukses loh di box office. Kalau gak salah dia di Amerika hampir melewati angka 80 juta USD. Wow. Dan di Indonesia sendiri ya walaupun berada di bawah Doolittle tapi masih oke lah ya. Toh juga ini kan sebenarnya film niche gitu. Dimana yang paling disasar oleh film ini ya orang-orang yang udah nonton film pertamanya. Which is ya mungkin gue ada di usia, tingkatan usia yang paling muda lah buat penonton Bad Boys gitu ya. Yang rata-rata kan 30an tahun ke atas atau 40 tahunan gitu ya. Mengikuti dua orang ini aja usianya udah berapa. Lo googling sendiri lah ya. Terus kalau dilihat-lihat lagi salah satu hal lainnya di Bad Boys yang bisa bikin ceritanya itu suka atau disukai adalah gimana mereka bisa melanjutkan tongkat estafet. Dari Will Smith dan juga Martin Lawrence ke aktor-aktor yang lebih muda. Nah disini ada pemeran-pemeran pendukung dan nama timnya tuh AMO. A-M-M-O. Gue lupa kepanjangannya apa. Cuma disitu kita bisa ngeliat ada karakter-karakter baru yang apa ya ikonik. Gak ikonik sih maksudnya ya gak ganggu lah. Maksudnya gak ganggu itu apa yang gak cuman aji mumpung doang ada di film itu. Karakternya punya at least punya sifat yang jelas. Apakah dia orangnya nyolot atau dia orangnya pemalu atau dia orangnya pemberani gitu. Itu jelas dan jikalau mereka sebagai sebuah kesatuan tim itu akan dimunculkan lagi di Bad Boys keempat. Wah itu pasti it's a buy lah buat gue dan juga teman-teman yang udah nonton film ini gitu. Film Bad Boys 3 atau Bad Boys 1 dan 2. Jadi antara unsur chemistry terus juga apa ya menyebutnya gimana ya konflik bujang lapuk gitu ya. Terus konflik bapak-bapak jokes om-om sama bagaimana film ini bisa melanjutkan tongkat estafet ke depan. Buat ceritanya sebenarnya komplit gitu walaupun tetap masih jenerik gitu kalau dilihat dari premisnya. Nah untuk actionnya atau sinematiknya disini kan sutradaranya Bilal Falah dan Adil LRB. Bukan Michael Bay lagi. Dan kita bisa ngeliat disini bahwa apa yang disajikan oleh Bilal dan juga Adil itu adalah sajian action yang bagus dan aman untuk film seperti Bad Boys for Life. Walaupun tidak ada set action set piece yang se-menggelegar atau sewah seperti yang dilakukan oleh Michael Bay di 2 film pertama. Kalau misalkan lu udah nonton yang film kedua deh gue kasih contoh itu ada scene dimana kejar-kejaran di jalan tol gitu. Dan disitu si Will Smith dan Martin Wall Lawrence harus menghindari mobil yang berguling-gulingan ke alah mereka. Dan menurut gue itu udah mengasihkan banget dimana kita kalau nonton sebuah film action pastikan kita pengen sesuatu yang out of this world yang gak terpikirkan dalam ranah aksi. Mau itu dari berantem kek mau itu dari tembak-tembakan kek mau itu dari kejar-kejaran mobil kek pokoknya yang gak terpikirkan. Nah bagaimana siniasi itu bisa mewujudkannya di dalam film itu yang perlu dilihat. Dan Michael Bay di 2 film pertama bisa melanjutkan atau mewujudkan itu. Cuman untuk di film ketiganya Adil dan Bilal tetap bisa sih tetap bisa keep up. Cuman ya gak segahar atau se high octane yang dibikin sama Michael Bay di 2 film pertama itu. Terus kalau ngomongin soal acting, actingnya wah udahlah gak usah di... Boleh gak sih gak usah di review actingnya gitu. Karena Will Smith sama Martin Lawrence itu bro for life coy. Bro for life banget. Jadi kalau misalkan lu pengen ngeliat gimana kelanjutannya antara 2 detektif ini di masa-masa pensiun dalam tanda kutip. Ya lu bisa mendapatkan hal tersebut secara maksimal dari actingnya. Dan gue bisa bilang kalau misalkan lu udah nonton 2 film pertama lu pasti bakal lebih menyukai atau lebih menikmati film ini dibandingkan jika lu gak nonton 2 film pertamanya. Atau ya bisa dibalik lu mesti nonton 2 film pertamanya kalau misalkan lu mau nonton film ini dan dapetin sensasi yang paling bagus. Kenapa? Karena dari segi arc, characters arc itu udah kebentuk banget dan actingnya juga kan pasti acting itu menyelesaikan apa yang dituntut dari character arc dan juga tuntutan naratif dari scene-scene yang bersangkutan. Nah kalau misalkan lu udah nonton 2 film yang dulu ya pasti kan bakal knowledge lu bakal bertambah lah untuk film ini dan itu bakal jadi sesuatu yang mengasihkan. Terus selain itu juga ada jokes-jokesnya disini yang kurang lebih kembali menampilkan jokes-jokes yang lama gitu ya. Ada referensi dari film sebelumnya dan juga tribute. Ini yang gue suka, tributenya tetap ada bagaimana Bilal dan Adil itu bisa menghormati 2 film sebelumnya dari Bad Boys. Itu ada 2 pastinya tribut yang gue inget banget. Yang pertama lagunya Bad Boys, Bad Boys, What You Gotta Do, What You Gotta Do, Where They Come For You. Terus yang kedua adalah ini ya apa slogannya. We Ride Together, We Die Together, Bad Boys For Life. Itu smart viewers ya. Jadi kalau skor dari gue, Bad Boys ini 8 lah dari 10. Untuk sebuah film aksi gue ngerasa ya agak sedikit kendor dibandingkan film Bad Boys pertama dan kedua. Tapi disini mereka masih bisa menunjukkan set piece-set piece yang oke, yang aman. Apalagi mereka nih si Bilal dan Adil adalah sutradara baru. Terus kalau misalkan ngomongin soal acting ya jangan ditanya. Will Smith, Martin Lawrence itu dua-duanya bagus. Case-case yang kembali itu juga berhasil bikin kita nostalgia kita terobati. Terus juga si aktor-aktor yang baru, baru ada disini ya. Seperti Vanessa Hudgens, terus juga Alexander Ludwig, siapa lagi ya? Oh Paula Nunes, waduh Paula Nunes ambiar bos. Kalau lu lihat lu langsung bisa terkesima lah dengan tampilannya dia, dengan wibawanya dia, dengan karakteristiknya dia ya. Terus satu lagi ada Charles Melton, Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens, dan juga Paula Nunes. Terus empat orang itu oke menurut gue, kalau misalkan dikasih ratingnya gue kasih 7,3 lah dari 10 untuk geng Tante Rita itu ya. Terus selain itu juga si musuh bebuyutannya disini juga bagus gitu. Walaupun ada subtext atau konflik sampingan lah ya yang terdapat di dalam film, yang mana kita tuh gak dapet kok ini tiba-tiba oke lah ini ada sebagai luxury. Tapi kita gak bisa ngedapetin sesuatu yang nonjok dari luxury tersebut karena gak nyambung sama konflik utamanya. Ini kenapa gitu ya? Ya oke lah di situ dikasih lihat kalau si karakter antagonisnya suka jampe-jampe lah, apa segala macam, whatever you name it lah. Tapi disini gak ada korelasinya dengan konflik utamanya gitu. Atau mungkin memang gue aja yang gak percaya klenik kali ya. Jadi itu smart viewers ya kalau misalkan lu nyari tontonan yang menghibur, terus yang bisa distikmati sama teman-teman, boom-boom bang. Dan juga melihat bagaimana kolaborasi dari dua aktor ternama Hollywood ini bisa tersaji di dalam layar lebar, lu wajib nonton Bad Boys for Life. Pokoknya akhir kata untuk film ini, we ride together, we die together, Bad Boys for Life. Yay!